Atras, Inspiring the World Kemen Setnek pun meminta maaf kepada masyarakat atas polemik yang terjadi dan telah menonaktifkan Esa Rahman Syahabrar dari jabatannya. Kemen Setnek meminta maaf atas ketidakkenyamanan yang terjadi atas isu yang berkembang dan telah menonaktifkan Saudara Esa dari jabatannya. Ini dilakukan untuk mempermudah melakukan verifikasi atas informasi-informasi yang berkembang saat ini. Kemen Setnek akan membentuk tim verifikasi internal untuk menindaklanjuti kasus pamer harta di media sosial ini. Tim verifikasi internal dibuat untuk melusuri sumber pendapatan dari Esa Rahman Syahabrar sebagai ASN di lingkungan Kemen Setnek. Nantinya, tim akan berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga terkait. Bentuk tim verifikasi internal untuk mengecek sumber pendapatan Saudara Esa sebagai ASN di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sampai saat ini. Yang kedua, Kemen Setnek berkoordinasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga-lembaga lainnya. Hasil dari penelusuran akan diumumkan kepada publik sebagai komitmen Kemen Setnek mendukung pemberantasan korupsi dan praktik yang bertentangan dengan hukum.